selamat menikmati sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim dengan channel dakwah muslim semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran amin amin ya rabbal alamin sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca Al-Quran belajar membaca Al-Quran beserta tajwidnya mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan hara dan basmalah dengan harapan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah diberikan kelancaran dalam belajar membaca Al-Quran selalu diberikan rahmat, nikmat serta ridahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim yang pertama hunna libasul lakum wa antum libasul lahun hunna kita coba apa namanya bahas dulu tajwidnya yang pertama yaitu hunna libasul lakum disini ada non-tajdid non-tajdid non-tajdidnya berdiri sendiri artinya ini dengung dua ketuk karena gunnah musyadada libasul bepanjang dua ketuk karena ada alif sebelumnya fatha tanwin bertemu dengan lam cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung jadi tidak boleh didengungkan libasul lakum seperti itu tidak boleh dibaca libasul lakum tidak boleh libasul lakum seperti itu hunna libasul libasul lakum wa antum libasul lahun disini mimati bertemu dengan wawuh cara bacanya jelas lakum wa an mimatinya jelas wawuhnya juga jelas karena idhar safawi wa antum non-mati bertemu dengan tak cara bacanya samar disertai dengung siap-siap ke huruf taknya karena ini ikhfa hakiki wa antum seperti itu bukan wa antum tapi wa antum siap-siap dengung siap-siap ke huruf taknya samar non-matinya samar taknya juga samar tidak jelas non-matinya tidak jelas taknya juga tidak jelas itu namanya samar-samar wa antum libasul lakum mimati bertemu dengan lam cara bacanya jelas terang tidak boleh didengungkan karena idhar safawi mimati bertemu dengan lam idhar safawi ba panjang dua ketuk karena ada alif diawali dengan fadha tanwin bertemu dengan lam sama dengan yang di depan masuk ke lam tanpa dengung tidak boleh dengung libasul lakum seperti itu terus yang terakhir yaitu non non-tashdid guna cara bacanya ini kan dibaca berhenti atau wakaf kalau berhenti maka cara bacanya suara hun itu ditekan dan ditahan sampai dua ketuk dua harokat karena guna musyad musyad disini ada lafdul jalala lafdul jalala pasti panjang dua ketuk an-nakum alimallahu an-nakum non-tashdid guna musyadada dengung dua ketuk alimallahu an-nakum kuntum mimati bertemu dengan kaf cara bacanya jelas terang tidak boleh dengung karena idhar safawi alimallahu an-nakum kuntum takhtanuna non-mati bertemu dengan tak samar siap didengungkan samar disertai dengung siap-siap ke huruf taknya karena ikhfa hakiki kuntum takhtanuna mimati bertemu dengan tak cara bacanya jelas terang tidak boleh dengung karena idhar safawi kuntum takhtanuna ta panjang dua ketuk alif sebelumnya fatha nu juga panjang dua ketuk karena ada waw sukun sebelumnya dom dom ma kuntum takhtanuna fusakum non-mati bertemu dengan fa cara bacanya samar didengungkan dua ketuk siap-siap ke huruf fa nya anfusakum seperti itu takhtanuna anfusakum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kita ulang kita ulang kita ulang dari hunna karena ini satu ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa'illam yusrib non-mati bertemu dengan lam cara bacanya langsung masuk ke lam tanpa dengung fa'illam seperti itu karena bacaan idghom bilagun bilagun nah sama dengan tanwin bertemu dengan lam langsung masuk ke lam tanpa dengung karena idghom bilagun bilagun ini juga non-mati bertemu dengan lam masuk ke lam fa'ill bukan dibaca fa'in tapi langsung ke lam fa'illam seperti itu fa'illam tanpa dengung fa'illam yusrib ha non-mati bertemu dengan ya cara bacanya jelas terang idhah safawi ya idhah safawi pokoknya semua idhah itu jelas terang fa'illam yusrib ha bak mati disini ada kolkola surah hurufnya kolkola itu ada lima kofto bak jim dal syaratnya harus mati atau sukun kalau tidak mati atau sukun maka bukan kolkola bukan kolkola fa'illam yusrib ha wabilun fatol ha panjang dua ketuk ada alif diawali dengan fatha wabilun wa juga karena ada alif diawali dengan fatha dua ketuk ha dan wa sama-sama dua ketuk fa'illam yusrib ha wabilun fatol tanwin bertemu dengan fa' samar didengungkan dua ketuk siap-siap ke huruf fa'nya ikhfa hakiki wabilun fatol seperti itu dan disini fatol la lamnya walaupun sama dengan seperti ini non-tashdid maka lamnya ini tidak boleh ditekan dua ketuk harokat tidak boleh langsung saja fatol seperti itu ditekannya hanya satu harokat ini kan asalnya dalam dua fatol luh seperti itu fatol lun begitu fatol lun awalnya to' yang pertama mati to' yang kedua berharokat tanwin un begitu cuman digabung jadi satu maka ditambah dengan tashdid begitu fatol ya cara bacanya seperti itu fa'il lam yusib ha'wabilun fatol kama alif alif syamsiyah panjang dua ketuk karena mati sebelumnya kasroh kama 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 yakum allazih yatakhabbatuhu shaytanu yatakhabbatuhu shaytanu alif lam syamsiyah tandanya tashdid setelah alif lam syai sifat lain lentur tidak boleh disentak syaitan tidak boleh seperti itu cara bacanya syaitana seperti itu syaitanu ta panjang dua ketuk ada tanda berdiri diatasnya begitu kita ulang sekali lagi kama yakum allazih yatakhabbatuhu shaytanu minal mas minal mas alif lam komariyah ada tanda sukun diatasnya diatasnya alif lam itu ada tanda sukun maka disebut dengan alif lam komari alif lam komariyah atau idher komariyah kita ulang biar cepat lancar kama yaqum allazih yatakhabbatuhu shaytanu minal mas wama lahum bihi min ilm yattabiju na illa zon wama lahum ma panjang dua ketuk ada alif sebelumnya fad fad ha wama lahum bihi ini mati bertemu dengan bak cara bacanya samar didengungkan karena ini bacaan ikhfa safawi ikhfa safawi itu samar dan dengung sama dengan ikhfa hakiki lahum seperti itu dan siap siap ke huruf baknya wama lahum bihi min ilm hi haknya hak panjang dua ketuk hi panjang dua ketuk ada tanda berdiri di bawahnya min il min non mati bertemu dengan ain bacanya jelas terang karena izhar halki ya izhar halki huruf izhar halki itu ada nam hamzah ha ain gain ha dan kh seperti itu disini karena wakuf maka bacanya bukan min il min tapi min ilm seperti itu mimnya jangan di jangan dihilangkan non mati bertemu dengan ya cara bacanya masuk ke ya disertai dengung dua ketuk karena ini idgham bihunna cara bacanya seperti itu contohnya panjang dua ketuk ada waw sebelumnya waw sukun sebelumnya atau dommah panjang dua ketuk ya panjang dua ketuk la karena ada alif sebelumnya fath fatha illa azhanna alif lam syamsiyah karena setelah alif lam ada tashdidnya ya ada tashdid terus non tashdid ini berdiri sendiri bacaan gunnah dengung dua ketuk cara bacanya karena ini karena ini wakuf berhenti maka cara bacanya ditahan dua ketuk ya zhan seperti itu kita ulang dari depan وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَقَالَ أَنْبِعُونَ بِأَذنُّ panjang dua ketuk alif di sebelumnya فَقَالَ أَنْبِعُونِي non mati bertemu mengganti merubah Ambiuni Bacanya dengung Dua ketuk sama seperti Idegom bihun Ambiuni U panjang dua ketuk Ada waw sukun Sebelumnya Ni juga panjang dua ketuk Karena ada yak mati Sebelumnya Kasro Seperti itu Di sini ada mat bertemu dengan hamzah Ada mat bertemu dengan hamzah Di satu kata Satu kata Artinya Panjangnya harus lima ketuk Karena bacaan Mat wajib Mutasil Yang ini Panjangnya boleh Ada mat bertemu dengan hamzah Di dua kata Dua kata itu yang mana H sama ula ih Ula ih itu satu kata Jadi dua kata Atau dua kalimat Ada mat bertemu dengan hamzah Di dua kali kalimat Artinya Panjangnya boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam ketuk Boleh enam ketuk Atau maaf Boleh lima ketuk Boleh lima ketuk Artinya bacaan Mat jais Kalau yang ini mat wajib Kalau yang ini mat jais Terus Yang ini Ada mat juga bertemu dengan hamzah Di satu kata Atau satu kali kalimat Artinya Panjangnya harus lima ketuk Karena mat wajib Mutasil Yang ini mat wajib Mutasil Ini mat jais Mutasil Ini mat wajib Mutasil Kalau mat wajib Mutasil Panjangnya lima ketuk Kalau mat jais Mutasil Panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh lima ketuk Boleh lima ketuk Seperti itu Faqala anbi'uni Bi asma'iha Ula'i In kuntum Sodhiqin In kuntum Non mati bertemu dengan kaf Cara bacanya Samar didengongkan Siap-siap ke huruf kafnya Non matinya ditambah dengan NG Maka cara bacanya In kuntum Seperti itu Karena ikhfa' Hakiki Hakiki Terus Non mati yang kedua Kuntum Non mati bertemu dengan tak Cara bacanya Samar didengongkan Siap-siap ke huruf taknya Tanpa ditambah dengan NG Yang ditambah dengan NG itu Ketika bertemu dengan kaf Atau kof Seperti itu Selain itu Selain huruf kaf dan kof Maka ketika ada non mati Atau tanwin bertemu dengan selain kaf dan kof Maka tidak boleh ditambah N NG Seperti itu In kuntum Seperti itu ya Terus Sodhiqin Mimati bertemu dengan sod Cara bacanya jelas Terang Karena Karena izhar Safa' Safa'wi So In kuntum Sodhiqin So Panjang dua ketuk Ada Ada tanda berdiri di atasnya Terus Pin Panjangnya ini Karena ini ada Mat Asli Di akhiri huruf hidup Berada di wakuf Mat Asli Di akhiri huruf hidup Berada di wakuf Maka panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam ketuk Ini namanya Mat arit Okay kita ulang Sekali lagi Pelan-pelan Faqal Anbi'uni Bi asma'i Hau Lai In Kuntum Sodhiqin Qul Lillah Humma Malikal Mulki Tu Til Mulka Mantasha Kulillah Humma Ini Allahu Lafdul Jalala Pasti panjang Dua ketuk Terus Mim Mim Tashdid Di sini ada Mim Tashdid Berdiri Sendiri Dengung Dua ketuk Karena Gunna Musyad Dada Kulillah Humma Malikal Mulki Ma Panjang Dua ketuk Tanda Ada tanda Berdiri Di atasnya Terus Malikal Mulki Halif Lam Komariya Tandanya Su Su Tanda Tanda tanpa ditambah dengan NG non-matinya jangan ditambah dengan NG seperti itu disini ada mat bertemu dengan hamzah di satu kalimat atau satu kata ini panjangnya harus 5 ketuk karena mat wajib kita ulang sekali lagi Qulillahumma malika al-mulki tukti al-mulka man tashak iza qadha amran fa inna ma yakul lahu kum fayakun iza qadha amran iza panjang dua ketuk alif sebelumnya fathah qadha amran fa inna ma qadha mat bertemu dengan hamzah di dua kata atau dua kalimat panjangnya boleh dua ketuk boleh empat ketuk boleh lima ketuk mat jaiz munfasil mimpati bertemu dengan ro jelas terang karena izhar siapa sabawi tanwin bertemu dengan fa samar didengungkan siap-siap ke huruf fa ikhfa hakiki fa innama non tashdid non tashdidnya berdiri sendiri artinya gunnah musyadada dengung dua ketuk ma fa innama panjang dua ketuk alif sebelumnya fathah iza qadha amran fa innama yakulu lahu yakulu lahu ku panjang dua ketuk ku panjang dua ketuk karena waw sukun di sebelumnya dom dom lahu panjang dua ketuk ada tanda seperti enam ada tanda dom kebalik maka panjang dua ketuk panjang dua ketuk panjang dua ketuk boleh empat ketuk boleh enam enam ketuk karena mat arid lisu kun kenapa mat arid lisu kun ada mat di akhir huruf hidup mat asli di akhir huruf hidup no ya berada di wakuf maka panjangnya boleh dua ketuk boleh empat ketuk boleh enam enam ketuk karena mat karena mat arid lisu mat arid lisu kun oke kita lanjut kita ulang sekali lagi biar kita pelancar jika hitha kodaa emra fa innama ya kulu lah kum fayakun Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannamu wa bi'salmihad Mata'un qalil Mata panjang dua ketuk Alif diawali dengan fadha Atau alif sebelumnya fadha Tanwin bertemu dengan kof Siap-siap Cara bacanya itu samar didengungkan Siap-siap ke huruf kofnya Tanwinnya ditambah dengan NG Karena bertemu dengan kof Khusus kof dan kaf Selain kof dan kaf Itu tidak boleh ditambah NG Samar siap-siap ke huruf kofnya Tanwinnya ditambah NG Terus Ini disebut dengan Ikhfa' hakiki Seperti itu Mata'un qalil Di sini ada tanda berhenti Tanda wakof Ada tanda wakof kili ini Koflam atau kili Artinya ini berhenti di sini Karena lebih baik itu berhenti Kalau ada tanda seperti ini Kili atau koflam Itu Kalau ada tanda seperti itu Itu tandanya Boleh berhenti Boleh lanjut Tapi lebih utama Lebih baik Lebih afdal Itu Berhenti Berhenti Artinya kalau berhenti di sini Ini awalnya Mat asli Li Koli Mat aslinya Di akhir huruf hidup Setelah mat asli itu ada huruf hidup Terus berada di wakof Ini namanya Mat arit Panjangnya boleh 2 ketuk Boleh 4 ketuk Boleh 6 6 ketuk Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannam Thumma mimtashdid Mimtashdidnya berdiri sendiri Artinya Gunnah musyadadah Dengung 2 ketuk Ma'wahum Wa panjang 2 ketuk Ada tanda berdiri di atasnya Thumma ma'wahum jahannam Wa panjang 2 ketuk Hum Mimtashid bertemu dengan jim Cara bacanya jelas Tanpa dengung Hum Jahannam Tidak boleh Yang betul Ma'wahum jahannam Langsung seperti itu Jelas Terang Karena Idhher safa Idhher safawi Terus Lanjut Jahannam Nuntashdid Gunnah musyadadah Karena Nuntashdidnya berdiri sendiri Berdiri sendiri Thumma ma'wahum jahannamu Wabi salmihadah Disini ada tanda Wasol Nah ini tanda Wasol Artinya Ini tanda Boleh berhenti Tanda wakuf Seperti ini Atau bisa dikatakan Tanda wasol Atau tanda Wakuf Kalau ini Tanda wakuf Ya berhenti Boleh Wasol Juga Boleh Tapi lebih baik Itu Wasol Atau Lanjut Seperti itu Dilanjutkan Ke Wabi sah Bacanya Thumma ma'wahum Jahannamu Wabi salmihad Seperti itu Wabi salmihad Alif lam komari Tandanya sukun Mihad Ini Mat arid Lisukun Karena ada Mat asli Setelah mat asli itu Ada huruf hidup Terus berada Di wakuf Artinya Mat arid Lisukun Panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh Enam Enam ketuk Kita ulang sekali lagi Mata'ahun Matahun Kalil Thumma ma'wahum Jahannamu Wabi salmihad Kala antum Kala antum Sharrum Makanan Wallahu A'lamu Bima Tasifun Kala antum Kanjang dua ketuk Ada alif Diawali dengan Fathah Antum Nunmati bertemu dengan Tak Samar Didengungkan Samar Disertai dengung Dua ketuk Ikhfa Hakiki Antum Siap-siap Ke huruf Tak Mimati bertemu dengan Shin Ini jelas Bacanya Terang Karena Sahabawi Tanwin bertemu dengan Mim Cara bacanya Masuk ke Mim Rum Seperti itu Bukan Sharrun Tapi Sharrun Mimkem Masuk ke Mim Sharrun Dengung Dua ketuk Karena Idghom Bihun Bihun Sharrun Nakan Wallahu K Panjang Dua ketuk Ya Karena ada alif Diawali dengan Fathah Disini ada Tanda Wasol Sili Ini Satlam Ini tanda Wasol Ini boleh berhenti Disini Cuman Lebih bagus itu Dilanjutkan Karena tanda Wasol Oke Kita ulang Sekali lagi Tanwin bertemu dengan Wawuh Karena kita lanjut Maka ada Tanwin bertemu dengan Wawuh Cara bacanya Masuk ke Wawuh Disertai Dengung Dua ketuk Idghom Bihun Bihun Sharrun Sharrun Makanan Wallahu Lafdul jalalah Lafdul jalalah itu Panjang Dua ketuk Pasti Allahu itu Atau Lafdul jalalah itu Panjangnya Dua ketuk Wallahu A'lamu Bima Tasifun Bima Maha Panjang Dua ketuk Alif Sebelumnya Fadha Tasifun Ini seperti Sama seperti yang di atas Madarid Lisu kun Panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam Enam ketuk Pilih salah satu Sesuai dengan Kuat Nafasnya Apa tidak Seperti itu Qal Antum Sharrun Makanan Wallahu A'lamu Bima Tashifun Tashifun Inna Wa'ad Allahi Hak Falat Taghur Anakum Al-Hayat Ud Dunya Inna Non Tasjid Non Tasjid Berdiri Sendiri Gunna Mushaddada Dengung Dua ketuk Inna Wa'ad Allahi Hak Allahu Lafdul Jalala Lafdul Jalala Itu Idham Syamsiyah Panjangnya Pasti Dua ketuk Lafdul Jalala Pasti Panjang Dua ketuk Lanya Dua ketuk Seperti itu Inna Wa'ad Allahi Hak Ini Sotlam Kita lanjut Jangan berhenti Karena lebih bagus Lebih afdul Lanjut Kalau lanjut Berarti Tanwin Bertemu Dengan Fa Cara bacanya Samar Dengungkan Dua ketuk Siap-siap Ke huruf Fa Ini namanya Ikhfa Hakiki Seperti itu Inna Wa'ad Allahi Hak Fala Tagur Rannakum Fala Panjang Dua ketuk Tagur Rannakum Non Tashrid Berdiri Sendiri Non Tashrid Gunna Dengung Dua ketuk Fala Tagur Rannakum Al Hayatud Dunya Alif Lam Alif Lam Komari Tandanya Sukun Hayatud Panjang Dua ketuk Ada tanda Berdiri Di atasnya Terus Ad Dunya Hayatud Dunya Alif Lam Syamsiyah Tandanya Alif Lam Syamsiyah Tandanya Tashrid Setelah Alif Lam Dunya Dunya Ini namanya Ilhar Jelas Tidak boleh Dengung Walaupun Non Bertemu Dengan Ya Kenapa? Karena Non Bertemu Dengan Ya Di Satu Kata Kalau Dua Kalimat Atau Dua Kata Maka Itu Idhqom Bikunah Cara Bacanya Masuk Ke Ya Terus Didengung Kan Begitu Itu namanya Idhqom Bikunah Kalau Yang Ini Karena Berhubung Di Bertemu Non Sukun Bertemu Dengan Ya Di Satu Kata Atau Satu Kalimat Maka Ini Disebut Dengan Ilher Dalam Satu Kalimat Dunya Panjangnya Seperti Itu Tidak Boleh Didengungkan Jelas Terang Karena Idhqom Hayatud Dunya Ya Panjang Dua Ketuk Mat 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 Asli Berada Di Wokof Jadi Mat Iwat Ulang Sekali Lagi Inna Wa'id Allahi Hakku Fala Taghrannakum Al-Hayatud Dunya Wama'i Wama'i Yabtagi Khairal Islami Dinan Falai Yukabalamin Wama'i 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 Yabtagi Wama'i Khairal Islami Non-Mati Bertemu Dengan Iya Cara bacanya Masuk Kaya Wama'i Begitu Bukan Waman Tapi Waman Yat Tapi Bukan Seperti Itu Tapi Wama'i Yabtagi Begitu Ya Non-Mati Bertemu Dengan Iya Masuk Iya Masuk Iya Disertai Dengung Dua Ketuk Terus Wama'i Yabtagi Bak Sukun Bak Mati Bak Mati Di Kalau Bukan Sukun Itu Bukan Kolko Bukan Kolkola Kalau Sukun Maka Disebut Dengan Kolkola Harus Dipantulkan Harus Dipantulkan Ke Bak Seperti Itu Ya Yabtagi Wama'i Yabtagi Khairal Islami Khair Sifat Lin Lentur Lemes Tidak Boleh Disentak Alif Lam Komari Islami Panjang Dua Ketuk La Panjang Dua Ketuk Ada Alif Sebelumnya Fathah Di Panjang Dua Ketuk Ada Ya Sukun Sebelumnya Kasro Tanwin Bertemu Dengan Fa Saat Cara Bacanya Samar Disertai Dengung Dua Ketuk Siap Siap Ke Huruf Fah Nya Wa May Yabtagi Khairal Islami Dina Falay Yuk Qabala Min Falay Yuk Qabala Non Mati Bertemu Dengan Ya Cara Bacanya Masuk Kaya Disertai Dengung Dua Ketuk Idh Idh Gham Bigun Bigun Nah Falay Yuk Qabala Disini Ada Tadi Ada Mati Bac Sukun Disini Ada Kol Kol Kolah Yang Mati Atau Kol Kolah Eh maaf Huruf Kof Yang Mati Atau Huruf Kof Ya Asukun Artinya Kol 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 Surah Ini Kol Kol Kolah Surah Falay Yuk Wabala Begitu Falay Yuk Wabala Min Non Mati Bertemu Dengan H Jelas Bacanya Terang Tidak Boleh Didengung Kan Jelas Tidak Boleh Didengung Kan Izher Halki Bacanya Izher Halki Jadi H Jangan Dihilangkan Min Seperti Itu Ya Bukan Min Bukan Seperti Itu Tapi Min Hanya Jangan Dihilangkan Kita Ulang Sekali Lagi Wa May Yabtagi Ghairal Islami Dinan Falay Yuqab Lamin Hatta Iza Sawabay Mat Bertemu Dengan Hamzah Di Dua Kata Dua Kalimat Hatta Dan Iza Artinya Ini Panjangnya Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Enam Enam Ketuk Kenapa Karena Bacaan Mat Ja'iz Mun Fasil Ja'iz Itu Boleh Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Lima Ket Lima Ketuk Hatta Iza Sawah Zah Panjang Dua Ketuk Ada Alif Diawali Dengan Fathah Sa Panjang Juga Dua Ketuk Alif Diawali Dengan Fathah Wa Tanda Berdiri Di Atas Ini Panjang Dua Ket Dua Ketuk Hatta Iza Sawah Bain Soda Faini Sifat Lentur Tidak Boleh Disenta Bain Soda Faini Alif Lam Syamsiya Tandanya Tajdid Setelah Alif Lam Atau Di Pas Lam Ada Tanda Tajdid Atau Setelah Lam Hurf Setelah Lam Itu Ada Tajdid Baru Itu Ashamsiya Atau Adher Shamsiya Shamsiya Hatta Hidha Sawa Bain Soda Faini Soda Problem Fai Fai Soda Lentur M Man Panjang Dua Ketuk Ada Alif Sebelumnya Fath non mati bertemu dengan fa samar didengungkan siap-siap ke huruf fa panjang dua ketuk ini matiwad yang ini mat asli non mati bertemu dengan fa ikhfa hakiki panjang dua ketuk matiwad karena mat asli berada di wakof itu matiwad kita ulang sekali lagi hatta iza sawa bayna sada feyni kalan fukhu i yam saskum qarhu faqad massal qawma qarhu yam saskum non mati bertemu dengan ya cara bacanya masuk ke ya i seperti itu bukan in ya tapi i in yam saskum itu salah yang betul i yam saskum seperti itu i yam saskum mi mati bertemu dengan sin sa'a jelas bacanya terang karena izhar safa safawi i yam saskum qarhu faqad massal nah mi mati bertemu dengan kof jelas terang karena izhar safa izhar safawi qarhu roh 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 tebal tanwin bertemu dengan fa samar didengungkan siap-siap ke huruf fa karena ikhfa safa ikhfa haki ikhfa hakiki yam saskum yam saskum qarhu faqad massal qawma faqad disini ada dal sukun dal mati siya dal mati kol-kola suro karena ada di tengah tidak boleh kalau di akhir berarti kol-kola kubro kalau di tengah kol-kola suro kol-kola suro faqad massal qawma faqad massal qawma arif lam qamariya ilif kalam qamariya tandanya sukun qawma sifat lentur tidak boleh disentak faqad massal qawma qarhu hum mitlu rak takhim rak takhim atau rak tebal qaw seperti itu terus yang ini tanwin bertemu dengan mim masuk ke mim disertai dengan dua ketuk ini namanya idghom idghom bigunah arhu qaw hum mitlu hak nya menjadi sukun karena wah wakof kita ulang sekali lagi iyim yamsaskum qarhu faqad massal qawma qarhu mitlu allahu allahu a'lamu bima labithu lahu khayb as-samawati wal-ar allahu lafdul jalala as-shamsiyah lafdul jalala itu pasti panjang dua kan ketuk lanya panjang allahu a'lamu bima labithu a'lamu bima ma panjang dua ketuk ada alif sebelumnya fathah labithu waw panjang dua ketuk ada waw sukun waw mati sebelumnya dom domma lahu panjang dua ketuk karena ada tanda seperti enam tanda enam domma kebalik seperti enam itu panjang dua ketuk allahu a'lamu bima labithu lahu khaybus samawati ghai sifat lin lentur as-samawati alif lam syamsiyah tandanya tajdid setelah alif lam sama wa panjang dua ketuk karena ada sama-sama tanda berdiri di atasnya wal arudi lahu ghaibus samawati wal arudi alif lam komari komari ya rohnya tafhim tebal kita ulang sekali lagi allahu allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ab sadakallahu al-azim alhamdulillah terima kasih semoga bermanfaat video ini dan semoga barokah pelajaran ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat al-quran yang telah mendukung channel ini baik yang sudah subscribe maupun yang sudah bergabung dengan channel ini saya ucapkan jazakumullahu khairan khasiran semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk kalian semuanya untuk sahabat-sahabat al-quran semuanya terima kasih saya ucapkan dan saya mohon maaf apabila ada keterangan ataupun penjelasan yang kurang jelas ataupun salah mohon saya mohon untuk dikoreksi dan disampaikan dikritik atau disampaikan di kolom komentar terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan semoga bermanfaat dan barokah terus istiqomah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati